Hai guys, aku mau ngasih tau nih drama-dramanya diperankan oleh Lee Joon, so check it out. Drama ini mengisahkan tentang putri Pyeonggang yang dibesarkan dengan hidup yang cukup keras. Dia juga memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin wanita pertama di era Goguryeo. Dengan sifatnya yang ambisius dan pemberani. Di sini Lee Joon ini berperan sebagai Gogun, seorang general elite yang memiliki semua yang dia inginkan dalam hidupnya. Sayangnya dia akan mengalami cinta bertepuk sebelah tangan dengan Pyeonggang. Drama ini statusnya masih ongoing, genre-nya ada action, historical, romance, drama, dan politik. Untuk jumlah episodenya 20 dan Lee Joon bermain bareng Kim Sohyun, Kim Jisoo, dan Choi Yoo Hoa. Dienerman menceritakan kisah cinta seorang pria dan wanita yang sudah lelah akan romansa setelah mengalami patah hati yang menyakitkan. Melalui momen makan malam bersama, mereka akhirnya kembali merasakan emosi dan mulai menanggukkan cinta lewat makanan. Di sini Lee Joon berperan sebagai Jung Jae Hyuk yang merupakan cinta pertama dari Woo Do Hee. Mereka putus setelah kelulusan. Status drama ini sudah selesai, genre-nya ada psikologi, komedi, romans, kehidupan, dan drama. Jumlah episodenya 16, Lee Joon bermain bareng, Song Seung Hoon, So Ji Hyie, dan Son Na Eun. Woman of 9.9 Billion ini menceritakan tentang seorang wanita yang mencoba menikmati hidup setelah ia menemukan uang sebesar 9,9 miliar won dalam bentuk tunai. Dan dia akhirnya bertemu dengan seorang polisi saat polisi itu sedang mencoba menggali kasus tentang kematian saudaranya. Di sini Lee Joon berperan sebagai Lee Jae Hoon, suami mata keranjang Yoon Hye Joon. Status drama ini sudah selesai, genre-nya ada suspense, misteri, dan drama. Jumlah episodenya 16, di sini Lee Joon bermain bareng Choi Yeo Joon, Kim Kang Woo, dan Oh Nara. Drama ini menceritakan tentang kisah sejarawan perumuan bernama Go Heo, yang meneliti tentang stereotype gender. Dia kemudian jadi cinta kepada Lee Rin, Lee Ji Hoon. Lee Ji Hoon di sini berperan sebagai Min Woo Won, penjabat pemerintah yang memiliki wajar apa-apa. Status drama ini sudah selesai, untuk genre-nya ada historical, comedy, romance drama, dan politik. Jumlah episodenya 20, di sini Lee Ji Hoon beratang bermain dengan Shin Seikyo, Cha Eun Woo, dan Pak Ki Woo. Drama ini bercerita tentang kisah cinta tragis antara Yoon Shin Dook dan penulis drama Kim Woo Jin, serta menjelaskan karya-karyanya yang kurang diketahui masyarakat. Lee Ji Hoon di sini berperan sebagai Hong Nan Pa, yang merupakan teman dekat Kim Woo Jin dan Yoon Shin Dook. Status drama ini sudah selesai, genre-nya ada melodrama, romance, historical, dan musik. Untuk jumlah episodenya hanya tiga. Nah, Lee Ji Hoon ini tuh reuni bareng Shin Ye Sun dan Lee Jong Suk. Drama ini bercerita tentang seorang pria yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, membantu mengatur rumah, kehidupan, dan hubungan orang-orang. Di sini tuh Lee Ji Hoon berperan sebagai Kwon Jin Koo, seorang pengacara yang terampil dan berasal dari keluarga kaya. Dia menjadi lelaki yang menyukai Song Ah. Status drama ini sudah selesai. Genre-nya, persahabatan, komedi, romance, dan kehidupan. Jumlah episodenya 16, Lee Ji Hoon bermain bareng Ha Sog Jin, Bona, dan Gowon He. Belajar Ong Blusi mengisahkan tentang seorang putri Duyung yang bernama Sim Cho, yang memutuskan untuk tinggal di dunia manusia. Ia kemudian bertemu dengan Jun Ji, dan kisah cinta mereka dimulai. Lee Ji Hoon di sini berperan sebagai saudara tiri dari Jun Ji, bernama Hoi Ji Hoon yang dikuasai oleh ibunya, untuk merebut kekayaan dan warisan ayah Jun Ji. Status drama ini sudah selesai. Genre-nya ada romance, komedi, drama, dan fantasi. Jumlah episodenya 20, Lee Ji Hoon di sini bareng main dengan Lee Min Ho, Jun Ji Hoon, dan Sin Hyesun. Web drama ini menggambarkan kisah seorang karyawan berusia 29 tahun bernama Guru, dari sebuah perusahaan periklanan yang bekerja keras tetapi hampir tidak dipuji oleh bosnya yang marah. Akibatnya dia sangat tidak menyukai bosnya. Nah, sementara itu, mantan pacarnya yang bernama Wang Ji Hoon diperankan oleh Lee Ji Hoon, bergabung di perusahaan yang bersama, dan dia dipandahkan ke unit kerja Ji Hoon. Drama ini berkisah tentang dua pemeran utama lelaki yang mencoba memenangkan hati Guru. Status drama ini sudah selesai. Genre-nya ada bisnis, komedi, romance, drama. Jumlah episodenya 20. Di sini, Lee Ji Hoon bareng main dengan Kwon Yuri, Kim Yong Hwang, dan Sin Ji Hoon. Drama ini mengisahkan tentang kisah ambisi dan suksesnya dari enam orang, dan juga Lee Bang Won sebagai tokoh utamanya. Bang Won merupakan raja ketiga dari dinasi Joseon. Dia membantu ayahnya yang bernama Tae Joon untuk mendirikan dinasti Joseon. Lee Ji Hoon di sini berperan sebagai Hougang. Nah, drama ini tuh guys, mendapatkan penghargaan dari 9th Hokoyo Drama Awards dan Seoul International Drama Awards sebagai Best Drama. Nah, status drama ini tuh sudah selesai. Genre-nya ada action, historical, romance, dan drama. Jumlah episodenya 50, Lee Ji Hoon bermain bareng Yoo Ah-in, Sin Se-kyoon, dan Byung Yo-han. School 20 and 13 Merupakan debut drama Lee Ji Hoon. Drama ini tuh, mengisahkan tentang kehidupan murid sekolah terburuk di Korea Selatan yang tengah berjuang untuk meraih mimpi mereka. Lee Ji Hoon di sini berperan sebagai sahabat Oh Joon-ho. Drama ini guys, berating tinggi pada bahasanya. Status drama ini sudah selesai. Genre-nya persahabatan kehidupan sekolah dan drama. Jumlah episodenya 16. Di sini Lee Ji Hoon bermain bareng Lee Jong Suk, Kim Bu Bin, dan Jang Nara. Nah, itu tadi adalah drama-drama yang diperankan oleh Lee Ji Hoon. Sumpah ya, Lee Ji Hoon ini bener-bener sering dapat peran jadi second lead. Dan dibuatnya tuh penonton terkena second lead syndrome gitu loh. Oke deh, sekian dari aku. Dan see you on next content. Bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax